Intro Birohukum dan Humas Makam Agung bekerjasama dengan kepanitraan Makam Agung mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai Oknum yang menawarkan bantuan memenangkan perkara di Makam Agung. Panitra Makam Agung, Heru Pramono memastikan tawaran bantuan untuk mengurus perkara adalah modus penipuan yang menyasar para pihak yang sedang berperkara di MA. Berikut, himbawan dan kiat agar terhindar dari penipuan bermodus bantuan memenangkan perkara. Modus-modus penipuan berkaitan dengan perkara di Makam Agung ini sudah lama terjadi. Tapi akhir-akhir ini lebih marak lagi ya. Ada beberapa yang komplain ya. melalui kepanitraan maupun melalui karuhumas sehingga perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan percaya lagi dengan penipuan-penipuan dengan berbagai modus yang berkaitan dengan perkara. Karena sekarang insya Allah Makam Agung sudah berbenah diri dan sudah tidak mungkin lagi lah hal-hal itu dilakukan oleh aparat-aparat kita. kemudian tip menghindari penipuan tersebut. Yang pertama bahwa Mahkam Agung punya setiap informasi yang resmi yang info perkara namanya. Masyarakat harus merujuk pada informasi resmi Makam Agung atau informasi perkara tersebut ya. Kemudian yang berikutnya jangan percaya pada rayuan dalam mengurus perkara. Karena sekarang Makam Agung sudah membuat sistem yang kemungkinan untuk dipermainkan itu sudah kecil sekali. Sebagai contoh misalnya, dalam penunjukan majelis saja kita sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu penunjukan majelis. Jadi orang nggak bisa atur-atur lagi. Mesin sudah menunjuk majelis yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Misalnya, beban kerja, beban kerja yang paling rendah. Kemudian yang kedua, kealihan. Makanya jangan percaya ragi kalau ada orang ngaku-ngaku, orang Makam Agung, kemudian menjanjikan mau mengurus perkara. Kemudian masyarakat juga harus paham bahwa dokumen resmi yang disampaikan itu hanya melalui petugas di pengadilan pengaju atau satker tingkat pertama. Misalnya, kalau di peradilan umum, di pengadilan negeri, kalau di peradilan agama, di pengadilan agama, dan seterusnya. Jadi tidak ada Mahkamah Agung langsung memberikan putusan ke pihak-pihak. Nggak ada. Kemudian dokumen resmi yang disampaikan itu hanya salinan putusan. Tidak mungkin ada tanda tangan oleh majelis, panitera pengganti, karena yang kita kirimkan ke pengadilan pengaju itu hanya salinan putusan saja. Kemudian info perkara dan direktori putusan juga dilengkapi dengan QR kode yang menunjuk, merujuk pada halaman aslinya. Apabila masyarakat masih ragu terkait dengan informasi, itu tolong dihubungi Karuhumas Makam Agung. Nomor teleponnya yang bisa dihubungi 082-122-0217-58. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari Kepanitra. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!